Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya kembali lagi bersama kami dalam channel petani pemula pada video kali ini kita akan membahas mengenai budidaya semangka lagi teman-teman kira-kira kita akan membahas apa tetap saksikan video ini sampai habis teman-teman yang akan kita bahas hari ini adalah mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemindahan bibit ke lahan tanam pada budidaya semangka namun sebelum menyaksikan video ini bagi teman-teman yang belum subscribe tombol merah di bawah silahkan di subscribe tombol yang di samping kanan teman-teman yang warna merah itu karena subscribe itu gratis dan juga tekan tanda loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari kami apabila kami mengupload video-video terbaru selamat menyaksikan dan semoga video ini bermanfaat baik teman-teman semuanya teman-teman tani dimanapun berada kebetulan kami sekarang sedang melakukan pemindahan tanam dari tempat pembibitan yang kami buat seperti ini ke lahan tanam pada budidaya semangka teman-teman ini plastik musa yang kami gunakan sudah musa plastik bekas yang masih bisa dimanfaatkan teman-teman jadi untuk tempat pembibitan tanaman semangka kami ini kami menggunakan cara seperti ini teman-teman bagaimana cara lengkapnya dan cara kerjanya itu dapat teman-teman saksikan di video di atas jadi hal pertama yang perlu teman-teman perhatikan adalah akar ini dengan cara pembibitan seperti ini kalau umur sudah lewat dari 3 hari itu akarnya sudah mulai panjang jadi dalam pemindahan bibit ini dari tempat pembibitan ke lahan ini usahakan akarnya yang sudah keluar itu jangan sampai patah teman-teman akarnya biasanya kalau sudah umur 3 hari akarnya sudah panjang teman-teman jadi akar ini harus kita perhatikan dalam pemindahan bibit ke lahan tanam seperti ini usahakan akar itu jangan sampai patah atau putus sebab kalau akar itu sampai putus itu biasanya akan mempengaruhi terhadap pertumbuhan tanaman semangka kita nantinya bisa jadi pertumbuhannya lebih lambat dibandingkan dengan akarnya yang tidak putus itu hal pertama yang harus teman-teman perhatikan setelah itu setelah memperhatikan bibit di dalam tempat pembibitan itu yang kedua hal yang perlu teman-teman perhatikan adalah lubang tanamnya seperti ini ini kebetulan di daerah kami ini sudah lama tidak hujan teman-teman lahannya sangat kering hal kedua yang perlu teman-teman perhatikan adalah sebelum ditanam ke lahan tanam dari tempat pembibitan itu lubang tanam ini usahakan teman-teman gamburkan atau hancurkan terlebih dahulu karena ada di beberapa daerah itu tanahnya itu akan menggumpal apalagi musim kemarau seperti ini menggumpal seperti ini jadi usahakan tanah ini kita gamburkan dulu baru kita pindah tanam bibit ini ke lubang tanam ini langkah lebih baiknya ini kebetulan kami tidak sempat menyiram tadi teman-teman jadi langsung saja kami tanam dan nanti akan kami siram setelah ditanam jadi kalau untuk bagusnya pada musim kemarau ini sebelum digemburkan ini tanahnya disiram terlebih dahulu supaya kita lebih mudah dalam mengemburkan tanah ini setelah tanah digemburkan teman-teman buat lubang seperti ini kira-kira dengan cara mengeruk tanah saja ini kebetulan sudah gembur ya teman-teman kita buat lubang seperti ini kira-kira seperti itu teman-teman lalu kita pindahkan bibit yang di dalam tempat pembibitan tadi bibit pendendari ke lubang tanam ini baru berumur 2 hari setelah pembibitan ya teman-teman dalam penanaman ini yang perlu teman-teman perhatikan adalah usahakan bibit kita ini atau semangka yang masih kecil ini agak ke ujung lubang ini tujuannya adalah agar kita mudah dalam melakukan pemupukan susulan setelah itu kita timbun saja teman-teman timbun saja seperti ini jadi usahakan bibit semangka ini agak ke tepi lubang tepi lubang yang arahnya ke petak jalar ini petak jalarnya ini sudah selesai kira-kira teman-teman hal selanjutnya yang perlu teman-teman perhatikan juga adalah dalam penanaman semangka ini perhatikan juga waktu pemindahan dari tempat pembibitan ke lahan tanam usahakan pemindahan tanam ini dari tempat pembibitan ke lahan tanam seperti ini di sore hari seperti yang kami lakukan sekarang ini sudah pukul 17.30 teman-teman atau di pagi hari tujuannya adalah agar akar tadi bisa beradaptasi dengan lingkungan baru yang ada di lahan tanam seperti ini sehingga semangka kita tidak akar semangka kita tidak akan terkejut terkena uap panas dari bedengan semangka kita ini itu mengenai waktu tanam teman-teman setelah kita pindah tanam seperti ini langkah selanjutnya adalah kita lakukan penyiraman agar agar bibit semangka yang kita tanam ini bisa cepat beradaptasi dengan bedengan yang cukup kering seperti musim kemarau pada saat sekarang ini baiklah teman-teman semuanya demikianlah penjelasan kita pada video kali ini yaitu mengenai pemindahan tanam dari tempat pembibitan ke bedengan tanam pada budidaya semangka yaitu hal-hal yang perlu teman-teman perhatikan dalam melakukan hal tersebut terima kasih telah menyaksikan video ini bagi teman-teman yang belum subscribe tombol merah di bawah silahkan di subscribe karena subscribe itu gratis dan juga tekan tanda loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari channel petani pemula apabila kami mengupload video-video terbaru atas perhatian yang kami ucapkan terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton